Warga perlindungan saksi dan korban LPSK menjamin keamanan sejumlah saksi tragedi kancuruhan. Sementara salah satu korban, bocah berusia 10 tahun yang dirawat selama 24 hari, dinyatakan sembuh. Rasa haru bercampur bahagia terpancar dari wajah Aminayu, ibunda AFR, bocah yang menjadi korban tragedi kerusuhan kancuruhan. Warga bulu lawang Kabupaten Malang itu dinyatakan sembuh dan diperbolehkan meninggalkan rumah sakit setelah 24 hari menjalani perawatan. Aminayu merasa lega, buah hati yang selamat dari tragedi maut meski sempat kehilangan sang anak selama satu hari pasca kerusuhan. Kemungkinan keinjak atau gimana ya, soalnya pahannya itu menghutam, jadi memang harus dilakukan pembuangan itu. Supaya tidak terinfeksi. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memastikan telah menjamin keamanan 18 dari 20 saksi korban tragedi kerusuhan demi mengusut tuntas kasus yang menewaskan 135 orang itu. Prosesi kebutuhan membutuhkan alat bukti. Alat bukti itu salah satu saksi. Jadi keterangan mereka sebagai saksi sangat penting untuk mengungkap perkara ini. Itu yang kemudian mereka baru kemudian mau bersedia menghutamkan permohonan perlindungan asal ada jaminan. Jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami intimidasi. Jaminan keselamatan yang diberikan LPSK berbentuk perlindungan fisik selama 24 jam dan hak prosedural. Hal tersebut guna memastikan agar para saksi tidak mendapat tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. LPSK juga masih membuka diri jika para saksi lainnya minta diberikan perlindungan sebagai salah satu langkah untuk mengungkap tragedi kerusuhan. Tim Liputan melaporkan.